Intro Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini Dan seperti biasa kalau belum subscribe di subscribe dulu lah Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Terima kasih telah menonton Baik teman-teman netizennya luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja Dimpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang Maha Kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruh isinya Nah seperti biasa saya Rudi Hartono kembali Mengajak kalian melihat peristiwa hari ini Di ada apa hari ini Perjalanan kita hari ini teman-teman Diawali dengan kunjungan saya ke Masjid Islamit Center Dato Tiro Bulukumba Di sini saya mampir usai berwisata di Tanjung Bira ya Mari kita lihat masjidnya Baik hari ini saya berada di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan Dan saya akan melihat Mampir untuk mengajak kalian Melihat Islamit Center Di Kabupaten Bulukumba ini Dan Namanya adalah Islamit Center Dato Tiro Bulukumba Dan disinilah pusat kegiatan Umat muslim Yang di Kabupaten Bulukumba Mulai dari Kegiatan keagamaan Bahkan kegiatan masyarakat lainnya Dipusatkan di Tempat ini Jadi bukan sekedar tempat ibadah Tapi memang menjadi pusat kegiatan masyarakat Khususnya masyarakat muslim Mari kita lihat Masjid Islamit Center Dato Tiro ini Selesai dibangun pada tanggal 28 Juni 2014 lalu teman-teman Dan penggagasnya itu adalah Mantan Bupati Bulukumba Periode 2010-2015 Sainuddin Hasan Yang juga meresmikan penggunaan masjid ini Lokasinya itu berada di Jalan Sultan Sulawesi Bulukumba Makassar ya Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Ujung Buluk Kabupaten Bulukumba Jadi gak heran Jika masjid ini menjadi list wajib Bagi penyintas Yang kebetulan merwati arewa ini Baik untuk beribadah Maupun sekedar beristirahat Sebelum melanjutkan perjalanan Jadi terdiri dari dua lantai ya teman-teman ya Di lantai kedua itu adalah tempat ibadah Atau masjid Dan sementara di lantai dasar Itu adalah tempat kegiatan Yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Di kawasan Bulukumba Masjid ini sendiri berasal dari nama Salah satu tokoh penyebar agama Islam Di kawasan Bulukumba ya Dan ini mampu menampung Lebih dari 17.000 jamaat Baik Baik Nah beberapa jam kemudian Saya sudah tiba di Makassar teman-teman Dan saya menyempatkan diri Untuk membeli bunga dan tanaman hias Di area ini Hmm Mari kita mampir Selama pandemi sih Selera menanam dan merawat bunga Ataupun tanaman hias Memang sedang membaik teman-teman Dan itu tentu berimbas pada penjual bunga dan tanaman hias Salah satunya Om Rasman yang jualan disini Panjual bunga dan tanaman hias Di jalan Danau Tanjung Bunga Kelurahan Macini Sombala Kecamatan Tamalati Makassar Meski di awal pandemi Sempat mengalami penurunan Om Set hingga 50% Tapi sejak pertengahan tahun 2021 Bunga dan tanaman hias itu Kembali jadi buruan Kemunculan janda bolong Janda apalagi semuanya banyak banget Jenisnya Itu yang bikin bunga dan tanaman hias itu Kembali naik daun Rasman pun bisa kembali merasakan Gurihnya bisnis bunga dan tanaman hias Di masa pandemi Kalau di Makassar sendiri Tempat ini memang Sepanjang jalan itu dimampatkan warga untuk Perjualan bunga dan tanaman hias Dan harganya luar biasa Mulai dari 100 ribuan sampai ada yang jutaan Karena memang Ada banyak jenis bunga dan tanaman hias Yang ada di area sini Jadi kalau misalnya Sore-sore Biasanya Pembeli itu sudah banyak yang Berdatangan Rasman itu teman-teman Dia itu mengapatkan lahan seluas Kurang lebih 5x50 meter sih Itu selain menjadi tempat memajang bunga dan tanaman hiasnya Di tempat ini juga Rasman itu melakukan pembibitan bunga Dan juga ya pokoknya Jualannya semua ditata di sini deh Dan soal penjualan sih Dalam sekali penjualan itu Dia bisa mendapatkan 2 hingga 7 juta rupiah Sekali jual Itu tergantung dari ukuran dan jenis bunga Ataupun tanaman hias yang dijual Memang sih yang banyak di area sini adalah Jenis beringin ya Beringin dolar yang memang Harganya itu bisa mencapai 1,5 hingga 3 juta rupiah Tergantung dari ukuran besarnya ya Dan kemudian bentuk daun yang ada pada tanaman itu Luar biasa kan Kalau soal koleksi bunga dan tanaman hias Ini banyak banget di sini Ada anggrek, pandan bali, cemara udang Beringin dolar tuh Ada kamboja, bunga sikas, dan banyak lagi Namun yang saat ini Lagi banyak digemari itu beringin dolar Itu jadi salah satu jenis tanaman yang paling diburu nih Tanaman ini dijual di kisaran harga 1,5 hingga 2 juta rupiah Tergantung ukuran dan bentuk beringin dolarnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Baik dari Makassar teman-teman selanjutnya misi kampanye lingkungan kita lanjutkan di Kota Pare-Pare ya yaitu mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari demi bumi yang lebih terawat dan lebih bersih. Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita hari ini dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah untuk hari ini karena memang kita baru tiba dari liburan jadi kita sekitar sini aja dulu karena laut juga sudah pasang jadi kita ngambilnya yang ada di sekitar warung kopi ini karena kebetulan nah emang juga ya kita butuh apa ya kita butuh eh kampanye kebersihan di lokasi sekitar sini juga supaya baik pengunjung maupun pengelola sama-sama menjaga kebersihan tempat mereka karena itu sangat penting ya menjaga kebersihan mulai dari lingkungan sekitar tempat nongkrong kita tempat fasilitas publik yang jadi tempat nongkrong kita mari kita memulainya sebelum sholat asar salam jumpa kita selalu kita mau jadi namun-sama kita si какие bahagian belakuan juga mon exceptionally kebersihan kita akan mema Scriptotelari sekarang kita harus harus prok Verbindah untuk disambung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!